Penampilan terkini pemeran utama serial TV populer The Return of the Chondor Heroes, Andy Lau. The Return of the Chondor Heroes atau kembalinya pendekar Raja Wali adalah sebuah serial televisi kung fu klasik produksi TVB Hong Kong yang diadaptasi dari novel berjudul sama karya Louis Chan, dan dibintangi oleh Andy Lau dan Ibi Chan. Serial ini ditayangkan pertama kali di saluran TVBJD sejak tanggal 31 Oktober 1983 sampai tanggal 6 Januari 1984 di Hong Kong, dengan penayangan 50 episode. Serial ini juga ditayangkan ulang pada tahun 1988, 1990, 1997, 2013, dan 2018 di saluran TVBJD. The Return of the Chondor Heroes 1983 pertama kali ditayangkan di Indonesia melalui stasiun televisi Indosiar pada tahun 1995, dengan dadung kebahasa Indonesia, dan mengalami sukses besar. Lagu temanya dinyanyikan oleh penyanyi Yumi Sara, juga mengalami kesuksesan luar biasa. Saat itu, lagu tema ini juga dibuatkan album yang didistribusikan oleh Blackboard. Indosiar kembali menayangkan serial ini pada tahun 1997. Pada tahun-tahun 2005 sampai tahun 2006, stasiun televisi Trans 7, saat itu masih bernama TV 7, juga menayangkan serial ini akan tetapi serial ini menggunakan buber yang sama seperti pemegang haksiar sebelumnya di Indosiar. Pada tahun 2013, stasiun televisi RCTI menayangkan serial ini, juga dengan dubbing ulang. Lagu temanya dinyanyikan ulang oleh penyanyi Citra Solastika. Popularitas serial The Return of the Chondor Heroes sekaligus melanggunkan nama Andi Lau yang mendapat kesempatan untuk membintangi peran film utama pertamanya dalam film drama aksi, On the Wrong Track di tahun yang sama. Dan selanjutnya, karir Andi Lau terus melejit hingga kini. Bagaimana penampilan Andi Lau saat ini? Berikut ulasannya. Profil Andi Lau Aktor bernama lengkap Andrew Lau Tawah ini lahir pada tanggal 27 September tahun 1961. Dia dikenal sebagai aktor, penyanyi penulis lagu, dan produser film asal Hong Kong. Ia menjadi salah satu aktor film paling sukses secara komersial di Hong Kong sejak pertengahan 1980-an, tampil di lebih dari 160 film. Ia juga mempertahankan karir menyanyi yang sukses dan merupakan salah satu artis terlaris di Taiwan. Ia dinobatkan sebagai harimau keempat di antara lima jenderal macan TVB pada tahun 1980-an, sedangkan pada tahun 1990-an, Andi Lau dijuluki oleh media Tiongkok sebagai salah satu dari empat raja surga Wichan Topo. Hingga April tahun 2000, Andi Lau tercatat sudah memenangkan total 292 penghargaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia juga memegang banyak penghargaan akting film, setelah memenangkan penghargaan film Hong Kong untuk aktor terbaik sebanyak 3 kali dan penghargaan kuda emas untuk aktor utama terbaik 2 kali. Pada tahun 2005, Andi Lau menerima penghargaan, aktor box office nomor 1,1985-2005, di Hong Kong, menghasilkan total box office sebesar 1.733.275.816 dolar untuk syuting 108 film dalam 20 tahun terakhir. Majalah Forbes pernah menempatkan Andi Lau sebagai salah satu aktor dengan bayaran tertinggi di dunia. Pada tahun 2018, Andi Lau diundang menjadi anggota Akademi Seni dan Sains Film. Pada tahun 2023, ia dipuji oleh South China Morning Post sebagai entertainer paling populer di Hong Kong. Andi Lau sendiri memulai debutnya di dunia film pada tahun 1982 sebagai figuran dalam film berjudul Once, Pond Araimbo. Sejumlah film yang dibintanginya juga kerap laris di pasaran, seperti Twin Clay, Twin Clay Lucky Stars 1985, God of Gamblers 1989, Drunkin Master II 1994, Infernal Affairs 2002, hingga Shaolin 2011. Hingga usianya yang saat ini menginjak 62 tahun, Andi Lau masih aktif di dunia film. Di tahun 2023 lalu saja, Andi Lau tercatat terlibat di lima film. Dari The Wandering Earth 2, Red Line, Moscow Nation, I Did It My Way, dan The Goldfinger. Di tengah kesibukannya di industri film, Andi Lau cukup aktif bermain di media sosial. Dia bahkan beberapa kali mempromosikan filmnya dan menunjukkan aktivitasnya di akun media sosial Instagram miliknya, at Andi Lauwoks. Dalam salah satu unggahan, tampak beberapa kerut sudah terlihat di wajah Andi Lauwoks. Meski demikian, persona dan karisma aktor kelahiran Taipo Hong Kong tersebut masih terpancar dan memikat para fans. Bulan itu... Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati